Setelah Moluotian meludahkan seteguk darah esensi ke kuali persegi, kuali itu bergetar lembut. Sementara itu, kekuatan yang muncul dari dalamnya semakin menakutkan. Kekuatan hisap yang kuat muncul dari dalam kuali persegi. Diiringi gelombang aura kegelapan yang menyebar dari kuali, tampak semakin menakutkan. Itu seperti lubang hitam yang mengeluarkan daya hisap yang tak tertandingi. Feng Hao sedikit mengernyit. Menghadapi kekuatan hisap ini, dia menemukan bahwa tubuhnya tanpa sadar mulai bergoyang ke depan. Ini bukan karena dia tidak bisa menolaknya dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, itu karena aura kegelapan yang muncul dari dalam kuali persegi menjadi sangat menakutkan. Kuali persegi, melahap surga. Mata Moluotian menjadi sangat ganas. Sementara itu, bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Segera, kedua tangannya membentuk segel yang aneh. Kuali persegi tiba-tiba bergetar lembut. Segera setelah itu, ia juga bergetar lembut dan benar-benar menyedot seluruh tubuh Feng Hao ke dalamnya. Segera, murid Feng Hao menyusut. Mustahil baginya untuk mengendalikan tubuhnya. Kekuatan hisap yang keluar dari kuali persegi menyebabkan dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum dia langsung tersedot ke dalam kuali. Ketika dia melihat tubuh Feng Hao tersedot ke dalam kuali persegi, Moluotian tertawa ganas. Kuali persegi adalah senjata tertinggi dan ada dunia di dalamnya. Namun, begitu Feng Hao tersedot ke dalamnya, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Selama bertahun-tahun, ada banyak ahli yang mati di kuali persegi. Setelah kuali persegi menyedot Feng Hao ke dalamnya, kuali itu tiba-tiba berbalik. Moluotian membentuk serangkaian segel sebelum memanggil manik spiritual di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan terbang ke mulut kuali. Segera setelah itu, cahaya terang dan cemerlang terpancar, tampak seperti matahari yang terik. Setelah kemunculan manik spiritual, kuali persegi seluruhnya diselimuti oleh cahaya ilahi hitam pada saat ini. Moluotian juga diam-diam mengaktifkan energi Square Cauldron. Niat awalnya adalah mengandalkan Square Cauldron untuk secara langsung menyempurnakan Feng Hao. Selama dia bisa menyempurnakan Feng Hao, semua manik spiritual di Feng Hao secara alami akan menjadi miliknya. Meskipun Moluotian tidak tahu banyak tentang manik spiritual, dia tahu bahwa manik spiritual itu mengandung kekuatan misterius yang bisa membuatnya lebih kuat. Pada saat ini, Moluotian sudah setengah langkah menuju tahap umum ilahi. Namun, dia hanya membutuhkan kesempatan untuk memasuki tahap umum ilahi. Jelas, manik jiwa di tubuh Feng Hao adalah kesempatan ini baginya. Saat ini, Feng Hao muncul di dunia kegelapan. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika dia mengulurkan tangannya. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat seberkas cahaya di atasnya. Dan di tengah cahaya itu, ada bola cahaya ilahi hitam. Manik jiwa. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, dia mulai mengamati sekelilingnya untuk mencari tahu di tempat seperti apa dia berada. Namun, lingkungan yang gelap gulita menyebabkan dia mengerutkan kening. Berdengung. Ruangan itu bergetar dengan lembut. Tiba-tiba, Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Namun, dia bisa merasakan suhu di sekitarnya meningkat dalam sekejap. Seolah-olah ada nyala api takasat mata yang menyala di sekelilingnya. Seketika, Feng Hao mengerti apa yang sedang terjadi. Dia saat ini berada di ruang Square Cauldron. Di atas kepalanya tentu saja ada mulut kuali persegi. Sementara itu, Mol Wotian telah menggabungkan kekuatan Square Cauldron dan Soul Bat bersama-sama. Sepertinya dia ingin menyempurnakan Feng Hao. Dengan pemikiran ini, Feng Hao mulai merenung. Saat ini, dia bisa merasakan suhu di sekitarnya terus meningkat. Segera setelah itu, dia mulai bereaksi dan dengan paksa mengaktifkan Soul Bat di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan cahaya ilahi biru tua muncul di permukaan tubuhnya. Di saat yang sama, Mol Wotian, yang berada di luar, juga terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan yang lebih murni melalui Square Cauldron. Soul Bat. Mengapa kekuatan Soul Bat-nya begitu kuat? Mol Wotian bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasi ini berarti ada lebih dari satu manik jiwa di tubuh Feng Hao. Kalau tidak, manik jiwa yang keluar dari tubuhnya pasti tidak akan sekuat ini. Senyuman yang terlihat di wajah Mol Wotian menjadi semakin menyeramkan ketika dia memikirkan hal ini. Ini mungkin bukan hal buruk baginya. Feng Hao saat ini berada di dalam Square Cauldron. Di matanya, dia tidak berbeda dengan orang mati. Oleh karena itu, manik jiwa pada dirinya secara alami adalah miliknya. Dari sudut pandang Mol Wotian, semakin banyak manik jiwa pada Feng Hao, akan semakin baik. Bagaimanapun, pada akhirnya semuanya akan menjadi miliknya. Ayo, biarkan aku memurnikanmu. Berikan aku manik jiwa padamu dan aku akan bisa maju ke tahap Jenderal Surgawi. Mol Wotian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia diam-diam mengaktifkan Square Cauldron dalam upaya menyempurnakan Feng Hao secepat mungkin. Pada saat ini, Feng Hao menggunakan cahaya ilahi biru tua yang dipancarkan dari tubuhnya di dalam kuali persegi untuk memahami dengan jelas lingkungannya yang gelap gulita. Bagian dalam Square Cauldron sebenarnya dipenuhi api. Api hitam pekat itu menyala bersama secara diam-diam. Suhu yang intens ini bahkan menyebabkan Feng Hao merasa sangat terkejut. Tidak mudah untuk menyempurnakanku. Segera, Feng Hao tertawa kecil. Dia melihat sekelilingnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ruang di dalam Square Cauldron. Dunia tersendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang penguasa. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa meskipun dunianya sendiri tampak stabil, kenyataannya, dia hanya perlu melepaskan kekuatan yang lebih besar dari ruang ini untuk menghancurkan kuali persegi ini. Menghancurkan seribu kati dengan satu serangan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Manik jiwa di tubuhnya sudah mulai beredar dengan sendirinya. Tentu saja, dia tidak perlu takut. Dia dengan dingin mengamati sekelilingnya, sebelum dia diam-diam mengedarkan seni membelah langit di dalam hatinya. Kali ini, dia ingin menghancurkan Square Cauldron ini dengan satu serangan. Dia memahami dengan jelas bahwa kuali persegi adalah senjata takdir Moluotian. Selama dia menghancurkan Square Cauldron ini, dia akan mampu menghancurkan Moluotian sepenuhnya. Faktanya, dia akan mampu memberikan pukulan berat pada Moluotian. Dalam sekejap, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan cahaya ilahi biru yang tenang saat dia perlahan mengayunkan tinjunya. Pada saat ini, setelah transformasi Feng Hao, riak energi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan ganas dalam sekejap. Seni membelah langit. Feng Hao mengucapkan setiap kata dengan jelas. Segera, lapisan cahaya ilahi biru tua muncul di tinjunya. Karena riak yang sangat menakutkan di dalam tubuhnya, Square Cauldron juga mulai bergetar hebat. 2972. Moluotian dapat merasakan bahwa energi mengejutkan sekali lagi muncul dari dalam kuali persegi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Feng Hao tiba-tiba bisa melepaskan energi yang begitu menakutkan. Itu benar-benar melebihi ekspektasinya. Di dalam kuali persegi, semua energi di tubuh Feng Hao dikumpulkan pada satu titik. Lalu, dia langsung melayangkan pukulan. Dia tidak menyerang ke segala arah. Sebaliknya, dia langsung melayangkan pukulan ke kakinya sendiri. Cahaya biru tua segera meletus seperti kembang api. Segera, kuali persegi mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, cahaya yang kuat muncul dari ruang gelap dan menyebarkan api sepenuhnya ke dalam kegelapan. Angin dari pukulan itu seperti guntur. Pada saat ini, ekspresi Moluotian tiba-tiba berubah. Dia memuntahkan setegup darah segar, sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Saat berikutnya, kuali persegi tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, gelombang cahaya biru yang tenang mulai merembes keluar dari dalam kuali persegi. Setelah munculnya cahaya ilahi biru yang tenang, kuali persegi secara bertahap mulai tertutup retakan. Seolah-olah akan hancur kapan saja. Saat retakan muncul di kuali persegi, Moluotian merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini karena kuali persegi adalah senjata asalnya dan ada hubungan yang tidak dapat diputuskan antara kuali itu dan pikirannya. Segera, saat kekuatan Feng Hao meletus, dia juga mendapat serangan balik. Mustahil. Mata Moluotian menunjukkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tak disangka kekuatan Feng Hao ternyata mampu memecahkan kuali persegi ini. Terlebih lagi, itu dilakukan dengan cara yang paling langsung. Bagaimana Moluotian bisa percaya bahwa Feng Hao memiliki kekuatan seperti itu? Dia sangat menyadari bahwa kekuatan yang dikeluarkan Feng Hao dalam keadaan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Kuali persegi dibuat dari tulang seorang penguasa. Terlebih lagi, itu telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun. Dia yakin bahwa tidak ada ahli dengan level yang sama dengannya yang memiliki kemampuan untuk memecahkan kuali persegi. Kecuali, kecuali jika itu adalah kekuatan yang satu tingkat lebih tinggi dari tahap penguasa. Namun, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Feng Hao sudah menjadi ahli tingkat itu? Jika itu masalahnya, maka Moluotian tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Yang paling, banyak cahaya ilahi biru tenang yang pada terus-menerus muncul di kuali persegi. Kuali persegi, yang dipenuhi retakan, akhirnya tidak mampu menahan energi yang keluar dari Feng Hao. Dalam sekejap, kuali persegi ini, yang telah diwariskan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya hancur. Saat kuali persegi hancur, seluruh tubuh Feng Hao terbebas dari kuali persegi. Di sisi lain, tubuh dan pikiran Moluotian mengalami serangan balik, dan Yuan Qi-nya segera rusak parah. Setelah keluar dari kuali persegi, mata Feng Hao dengan dingin menatap ke arah surga Moluo. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia langsung menyerang surga Moluo. Perasaan bahaya muncul di hati Moluotian ketika dia melihat ini, dan dia segera berbalik dan melarikan diri. Itu benar, Moluotian sebenarnya berbalik dan melarikan diri. Sikap arogan yang dia miliki sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Dia bisa merasakan sensasi mengancam datang dari Feng Hao. Seolah-olah Feng Hao benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Itu sebabnya dia ingin melarikan diri. Tidak ada yang ingin mati, termasuk Moluotian. Tidak ada yang ingin mati. Ketika dia melihat Moluotian berbalik dan melarikan diri, Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Jika Moluotian ingin melarikan diri, dia harus bertanya padanya terlebih dahulu. Mengangkat matanya sedikit, dia segera melihat manik jiwa hitam yang ditembakkan bersama Moluotian. Sebuah pemikiran melintas di hatinya. Selanjutnya, dia langsung melambaikan tangannya dan energi biru yang tenang keluar. Itu langsung melilit manik jiwa hitam yang mencoba melarikan diri bersamanya. Ah! Segera, Moluotian menjerit menyedihkan. Dia bisa merasakan bahwa manik jiwa hitam di tubuhnya telah dipotong paksa oleh seseorang. Dengan kata lain, mulai saat ini dan seterusnya, manik jiwa hitam bukan lagi miliknya. Namun, Moluotian tidak berani berbalik. Kehidupan kecilnya lebih penting. Oleh karena itu, dia langsung melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Salju dan angin menari-nari di langit sisa-sisa gletser. Kecepatan Moluotian juga tidak lambat. Segera, dia menghilang di dalam salju dan angin yang memenuhi langit. Feng Hao mengerutkan kening. Sebaliknya, dia menyerah untuk melanjutkan pengejarannya. Bagaimanapun, manik jiwa kegelapan sudah ada di tangannya. Bahkan jika dia ingin mengejar Moluotian, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Apalagi ada masalah lain yang menantinya. Itu untuk pergi ke sisa-sisa dan menghabisi Wansin. Karena Moluotian dapat membatasi sisa-sisanya, jika Wansin tidak keluar selama jangka waktu ini, kemungkinan besar keadaan akan menjadi jauh lebih berbahaya. Saat dia menatap manik jiwa kegelapan di tangannya, Feng Hao tidak berani gegabuh. Sepanjang seluruh proses, dia menggunakan Solbet di tubuhnya untuk membentuk sekelompok cahaya ilahi biru tenang yang terus-menerus melilit darkness Solbet. Namun, Feng Hao dengan cepat merasakan perubahan pada manik jiwa kegelapan. Saat cahaya ilahi biru yang tenang menyelimuti manik jiwa kegelapan, tampak seolah-olah sedang mengalami penyempurnaan. Warna hitam pada darkness Solbet sebenarnya melemah. Saat melihat adegan ini, Feng Hao sedikit bingung. Mengapa manik jiwa kegelapan menjadi seperti ini? Mungkinkah ia mengalami sesuatu yang menyebabkan manik jiwa kegelapan berubah? Sayang sekali saya tidak bisa menangkap Moluotian. Kalau tidak, saya akan bisa terus menanyainya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tanah warisan Wansin. Jika tidak, segala sesuatunya akan sia-sia. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Feng Hao membentuk segel dengan kedua tangannya dan langsung menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk membungkus manik jiwa kegelapan. Lagipula, dia tidak dapat mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak diketahui tentang manik jiwa kegelapan ini. Segera setelah itu, Feng Hao menyegel manik jiwa kegelapan dan menyimpannya. Kemudian, dia melanjutkan mencari tanah warisan Wansin. Adapun manik jiwa kegelapan, dia hanya bisa memahaminya secara perlahan di masa depan. Setelah kejadian ini, Feng Hao juga menyadari bahwa tidak semua Solbets itu sama. Setidaknya, manik jiwa kegelapan ini sama. Setelah itu, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat badai salju. Untuk menemukan Wansin dalam lingkungan seperti itu, dia perlu mengeluarkan banyak usaha, terutama saat dia sedang terburu-buru. Wansin, tunggu aku. 1973. Waktu sehari tidaklah banyak. Pertarungan dengan Malah Heaven telah memakan waktu lebih dari setengah hari. Oleh karena itu, waktu yang tersisa untuk Feng Hao sangat ketat. Sisa-sisa gletser bersalju sepanjang hari. Tidak ada siang atau malam di sini. Mungkin konsep waktu sudah tidak penting lagi setelah memasuki sisa-sisa gletser. Namun, Feng Hao telah mencatat berapa lama waktu telah berlalu. Saat ini, dia sedang mencari warisan Wansin di seluruh gletser. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana Wansin berada. Oleh karena itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukannya. Aku harus menangkap Malah Heaven dan menanyakan lokasi warisannya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Namun, warna putihnya masih sangat luas. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia seperti lalat tanpa kepala, dan tidak dapat menemukan arahnya. Tidak banyak waktu tersisa. Feng Hao memutuskan untuk menghentikan langkahnya. Dia merasa perlu memikirkannya dengan baik. Kalau tidak, jika dia terus mencari secara membabi buta seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan tanah warisan Wansin seumur hidupnya. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Namun, kilasan inspirasi tiba-tiba terlintas di benaknya beberapa saat kemudian. Dia tiba-tiba teringat bahwa tempat di mana malah Heaven muncul sebelumnya agak mencurigakan. Liu Chanyan mungkin tahu di mana warisan Wansin berada. Namun, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Ini karena dia bergegas pada menit terakhir. Namun, dia ingat bahwa mengingat kemampuan Liu Chanyan, dia kemungkinan besar adalah seorang guru ilahi ketika dia mengantar Wansin ke tempat ini. Jelas sekali bahwa seorang ahli Divine Master tidak akan bisa melakukan perjalanan terlalu jauh di Gletser ini. Ini juga berarti warisan Wansin tidak jauh dari pintu masuk. Terlebih lagi, tempat di mana dia bertemu malah Heaven sepertinya tidak lama setelah dia memasuki Gletser. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Gletser itu sangat besar. Terlepas dari seberapa kuat malah Heaven, tentu saja mustahil baginya untuk segera menemukan Lindong. Ini berarti Lindong awalnya berada di sekitar. Langit malah telah membuat batasan di sekitar tanah warisan Wansin. Namun, ini juga berarti tempat di mana mereka baru saja muncul tidak jauh dari tanah warisan Wansin. Mata Feng Hao berbinar ketika memikirkan hal ini. Dia menamparkan kepalanya. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Tempat itu pasti dekat. Segera, Feng Hao tidak berpikir terlalu banyak dan segera kembali. Untungnya, dia meninggalkan jejak energinya di sepanjang jalan, bertindak sebagai penanda jalan. Bagaimanapun, gletser ini dipenuhi angin dan salju yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu dia, akan sangat sulit baginya untuk tidak tersesat. Setelah menghabiskan sekitar satu jam, Feng Hao akhirnya kembali ke tempat keduanya bertarung. Saat ini, tempat itu bukan lagi reruntuhan hasil pertarungan mereka. Sebaliknya, itu seluruhnya tertutup oleh salju tebal. Pecahan logam hitam yang terlihat samar-samar membuat orang merasa samar-samar bahwa tempat ini pernah mengalami pertempuran. Fragmen-fragmen itu secara alami adalah pecahan kuali persegi. Pertarungan antara mereka berdua menyebabkan kehancuran di sekitarnya. Namun, dalam waktu kurang dari satu jam, tempat itu sudah tertutup badai salju. Dari sini, orang dapat melihat betapa mengerikannya gletser tersebut. Penguasa dengan atribut es manakah yang begitu bosan hingga meninggalkan warisannya di tempat seperti ini. Feng Hao menghela nafas pelan. Untuk memverifikasi dugaannya, dia masih perlu melakukan sesuatu, dan itu adalah merasakannya. Meskipun tanah warisan tempat Wan Xin berada sangat tersembunyi, Mol Wotian pernah menyebutkan bahwa dia telah meninggalkan batasan. Jika dia tidak dapat membatalkan pembatasan itu dalam satu hari, energi yang terkandung dalam pembatasan tersebut akan menyebabkan tanah warisan di mana Wan Xin berada runtuh. Wan Xin tidak akan bisa pergi selamanya. Pembatasan yang ditetapkan oleh malam arah surgawi pasti memiliki fluktuasi energi. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia juga memikirkan bagaimana dia harus mencarinya. Menutup matanya dengan lembut, rasa ilahi Feng Hao tiba-tiba menyebar keluar, mencakup radius beberapa ratus mil. Feng Hao sudah sangat akrab dengan riak energi Malhaven. Selama tebakannya benar, dia pasti bisa menemukannya. Namun, Feng Hao telah meremehkan cara Malhaven. Karena itu adalah batasan yang bisa merenggut nyawa seseorang, bagaimana bisa dengan mudah dideteksi oleh Feng Hao. Saat ini, Feng Hao tidak dapat menemukan riak energi apapun. Segera, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Mungkinkah dia salah menebak? Secara logika, memang seharusnya demikian. Pada saat ini, dia tidak dapat merasakan apapun. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, dia langsung memanggil Solbet yang dia ambil dari Malhaven. Pada saat ini, apa yang menyebabkan Feng Hao merasa agak terkejut adalah bahwa Solbet yang awalnya gelap sebenarnya secara bertahap menjadi lebih terang. Solbet yang benar-benar hitam samar-samar tampak agak transparan. Seolah-olah manik jiwa ini telah mengalami transformasi setelah mengalami baptisan kekuatan manik jiwa Feng Hao. Bisakah kamu membantuku? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas dengan lembut. Namun, kejadian yang mengejutkannya terjadi. Segera, Solbet sedikit bergetar. Selain itu, ia mulai melompat beberapa kali, seolah-olah ia memberitahu Feng Hao sesuatu. Ketika dia melihat transformasi manik jiwa ini, murid Feng Hao menyusut. Dia sangat heran di dalam hatinya. Mungkinkah Solbet ini benar-benar dapat membantunya? Solbet awalnya adalah benda misterius. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka mampu memperoleh kecerdasan. Setelah merenung sejenak, Feng Hao membuka segel pada manik spiritual. Saat ini, dia telah memutuskan hubungan antara manik spiritual dan surga malah. Oleh karena itu, dia tidak takut bahwa manik spiritual dapat melarikan diri. Setelah pembatasan dihilangkan, Solbet perlahan berputar dengan sendirinya, seolah mencoba menyampaikan semacam pesan. Feng Hao melihat manik jiwa ini. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Solbet ini. Segera setelah itu, Solbet perlahan berputar sendiri dan melayang ke depan. Tiba-tiba, ia berhenti sejenak dan mulai bergetar pelan. Ketika dia melihat adegan ini, murid Feng Hao menyusut. Memang benar demikian. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Sepertinya Solbet ini memang berbeda dengan Solbet biasa. Ia sebenarnya memiliki kecerdasan. Manik jiwa ini harus membimbingnya menuju lokasi pembatasan. Saat manik jiwa kegelapan bereaksi, ia dengan cepat membimbing Feng Hao ke daerah terdekat. Ketika dia melihat tempat di mana Solbet berhenti, Feng Hao sedikit terkejut. Dia melihat sekelilingnya. Meski langit masih tertutup salju, dia bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Medan di sekitarnya agak aneh. Khususnya, medan di depannya sedikit menonjol. Ketika dia memusatkan perhatiannya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Danau Es. Benar sekali, Danau Es. Namun, badai salju telah membekukan Danau ini sepenuhnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan menyadari pemandangan ini sama sekali. Namun, Lingzu berhenti di tempat ini. Mungkinkah Wansin berada di bawah Danau ini? Tanah warisan makhluk es tertinggi berada di bawah Danau Es ini? Pada saat ini, manik jiwa kegelapan sedikit bergetar sejenak. Tampaknya itu mengungkapkan semacam pemikiran kepada Feng Hao. Segera, Feng Hao menganggukkan kepalanya dan sekali lagi menyegel kekuatan manik jiwa kegelapan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa di bawah baptisan energi soul bednya, darkness soul bed ini secara bertahap mengalami transformasi. Cukup banyak manik jiwa kegelapan di dalamnya telah dikeluarkan. Jika situasi ini terus berlanjut, jelas bahwa manik jiwa kegelapan ini akan pulih ketampilan aslinya dalam waktu singkat. Pada saat itu, Feng Hao secara alami dapat mengetahui dengan tepat manik spiritual yang mana. Selain itu, dia juga akan dapat memahami apa yang dialami oleh manik spiritual ini. Sebenarnya ada kekuatan di dunia ini yang dapat mempengaruhi manik spiritual. Ini adalah sesuatu yang harus dia perhatikan. Selama ini, soul bed telah menjadi kartu truf terakhirnya. Namun, dia kemungkinan akan menemukan kekuatan yang dapat mempengaruhi soul bed di masa depan. Pada saat itu, soul bed yang diandalkan secara alami tidak akan berguna. Feng Hao segera mengambil beberapa langkah ke depan. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Berdasarkan indranya, tiba-tiba ada kekuatan tambahan tak terlihat di depannya yang menghalangi jalannya. Jika tebakannya benar, ini seharusnya menjadi salah satu batasan yang telah ditetapkan oleh Malaheven. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia mulai merasakan pembatasan ini dan berusaha untuk membatalkannya. Segera setelah itu, dia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi serius. Pembatasan di sekitarnya sangat istimewa. Tampaknya ada hubungannya dengan Danau S di bawah. Jika dia dengan paksa melanggarnya, kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi buruk. Saat ini, Danau S adalah tempat Wansin menerima warisannya. Jika seseorang membatalkannya dengan paksa, itu mungkin akan mempengaruhi interiornya. Bagaimanapun, ini adalah tanah warisan Zizun. Oleh karena itu, pasti ada beberapa teknik yang ditinggalkannya. Namun, Moluotian jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan batasan seperti itu. Jika Feng Hao berencana untuk menghancurkannya dengan paksa, pembatasan tanah warisan ini akan sepenuhnya runtuh. Tentu saja, Wansin tidak akan bisa melarikan diri dan Feng Hao tidak akan bisa masuk. Surga malam memang kejam. Feng Hao mengatupkan giginya dan mengutup dengan marah. Namun, dia saat ini sedang memikirkan cara untuk membatalkan pembatasan ini. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membatalkan pembatasan ini dengan aman. Waktu terus mengalir, Feng Hao juga mencoba banyak metode. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membatalkan pembatasan ini. Jika dia dengan paksa melanggarnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba teringat bahwa pembatasan ini dilakukan oleh penguasa malasurgawi. Dalam hal ini, kekuatan penguasa malasurgawi mungkin berasal dari Manik Roh Kegelapan. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa memanggil Manik Roh Kegelapan dan mencoba mematalkan batasan ini untuknya. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Feng Hao tiba-tiba menepuk kepalanya sendiri. Segera setelah itu, dia sekali lagi memanggil Manik Jiwa Kegelapan. Kemudian, dia menunjuk ke danau es di depannya dan mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Manik Jiwa Kegelapan cukup cerdas. Ia tahu tentang kesulitan Feng Hao. Segera setelah itu, Manik Jiwa Kegelapan melayang di atas danau es dengan sendirinya dan perlahan berputar dengan sendirinya. Sementara itu, cahaya ilahi hitam samar terus menyebar dari tubuh Manik Jiwa Kegelapan. Setelah Manik Jiwa Kegelapan berbicara, ruang kosong di sekitarnya dengan cepat berubah. Banyak pola padat muncul di depan mata Feng Hao. Ketika dia melihat kemunculan pola-pola ini, Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin. Surga malam memang kejam. Kompleksitas pembatasan ini telah melampaui ekspektasinya. Jika dia dengan paksa membatalkannya sebelumnya, lupakan menghancurkan batasannya, kemungkinan besar bahkan tanah warisan pun akan hancur. Surga malah tidak memberinya kesempatan untuk datang ke sini. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengalahkan Malah Heaven, dia tidak akan bisa membatalkan pembatasan ini. Namun, segalanya pada akhirnya tidak sesempurna yang dibayangkan Malah Heaven. Dia memang bukan tandingan Feng Hao. Awalnya, dia bisa saja melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sol Bet di tubuhnya tertinggal. Selain itu, Sol Bet di tubuhnya adalah kunci untuk membatalkan pembatasan ini. Saat polanya terus muncul, manik spiritual perlahan berputar dengan sendirinya, melepaskan energinya sendiri. Polanya mulai redup. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat. Ketika pola-pola ini meredup, terlihat jelas bahwa kekuatan pembatasan juga mulai melemah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu beberapa saat sebelum dia bisa memasuki Danau Es ini. Menekan kegembiraan di hatinya, batasan di depannya dengan cepat mulai melemah. Pada akhirnya, Feng Hao bahkan tidak bisa merasakan adanya pembatasan ini. Namun, salju yang menutupi permukaan Danau Es mulai mencair secara bertahap. Percikan-percikan-percikan. Suara air mengalir muncul di samping telinga Feng Hao. Yang terjadi selanjutnya adalah suhu yang lebih rendah lagi. Pada saat ini, Feng Hao merasa seolah-olah jiwanya akan disegel dalam es. Dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, Sol Bet di tubuhnya mulai beredar sepenuhnya. Cahaya ilahi biru tua muncul di permukaan tubuhnya. Baru kemudian, hal itu mengisolasi rasa dingin yang telah merasuki jiwanya. 2975 Pada titik ini, hati Feng Hao sedang kacau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini bukan warisan dari penguasa belaka, tapi warisan yang ditinggalkan oleh Jenderal Ilahi atau bahkan Ahli Roh Abadi. Ini juga menjelaskan mengapa Wan Xin membutuhkan waktu lama untuk menerima warisan kali ini. Jika itu adalah penguasa biasa, tidak diperlukan waktu yang lama. Hanya Ahli Umum Ilahi atau Ahli Roh Abadi yang dapat mengizinkan Wan Xin memasuki warisan untuk waktu yang lama. Saat ini, pembatasan di Danau Es telah dibatalkan. Saat batasan yang ditinggalkan oleh Malah Heaven benar-benar hilang, Danau Es secara bertahap menampakkan tampilan aslinya. Jejak kiputi sedingin es muncul dari permukaan danau. Salju yang membeku tiba-tiba mencair pada saat ini. Es dan salju dalam radius 100 mil di depan Feng Hao telah benar-benar runtuh pada saat ini, secara bertahap menampakkan sebuah danau besar. Banyak kias putih berkabut yang tersisa, dan Feng Hao, yang berdiri di tepi danau, merasakan hawa dingin yang mencapai jauh ke dalam jiwanya. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao mengamati Danau Es di depannya, yang pembatasannya telah dibatalkan. Indra ilahinya dapat merasakan bahwa batasan asli di Danau Es telah hilang seiring dengan batasan yang diberlakukan oleh Malah Heaven. Saat ini, dia bisa memasuki Danau Es sesuka hatinya. Namun, masalahnya adalah, bagaimana dia bisa memasuki Danau Es? Mungkinkah dia harus langsung turun seperti ini? Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao tanpa sadar menggigil. Suhu sedingin es di Danau Es ini sungguh menakutkan. Jika dia langsung turun, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi patung es oleh aura sedingin es ini. Feng Hao mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia berjongkok dan menatap Danau Sedingin Es ini. Segera setelah itu, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Ada lapisan riak spasial samar di permukaan danau, yang ditutupi oleh kabut es putih. Meski sangat lemah, Feng Hao berhasil menangkapnya. Gumpalan riak spasial ini samar-samar terlihat. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, mustahil untuk mendeteksinya. Mungkinkah ada batasan spasial di dalamnya? Segera, Feng Hao mulai merenung. Segera, dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spasial di dalam tubuhnya. Benar saja, sesaat kemudian, dia merasakan riak spasial yang samar-samar terlihat. Membuka matanya, Feng Hao berpikir keras. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memasuki danau es. Wansin, tunggu aku. Feng Hao diam-diam berkata di dalam hatinya. Saat dia menatap danau es dan merasakan lokasi riak spasial, Feng Hao dengan kuat mengepalkan tinjunya. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan langsung menekan ke bawah. Bang! Suara keras tiba-tiba terdengar. Segera, riak energi menakutkan menyebar dari danau es. Kabut putih menyebar dan menempati ruang ini. Namun, pada saat ini, murid Feng Hao menyusut saat dia melompat maju. Benar sekali, dia langsung melompat ke danau es. Feng Hao dapat merasakan bahwa tidak mungkin untuk secara paksa membatalkan pembatasan spasial di danau es. Jika dihancurkan, itu sama saja dengan menutup danau es sepenuhnya. Ini juga sesuatu yang Feng Hao tidak ingin lihat. Namun, ada metode lain, dan itu untuk sementara menyebabkan munculnya celah dalam pembatasan spasial, memungkinkan dia untuk masuk. Dan sekarang, Feng Hao menggunakan hukum luar angkasa di tubuhnya untuk menciptakan celah sementara dalam batasan ruang, memberinya kesempatan untuk masuk. Saat dia melompat ke depan, Feng Hao juga merasakan sensasi sedingin es menerkam ke arahnya, menyebabkan darah di seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah disegel dalam es. Dengan paksa mengatupkan giginya, cahaya ilahi sembilan warna segera muncul di permukaan tubuh Feng Hao untuk melindungi tubuhnya, benar-benar menghancurkan aura sedingin es yang hampir seketika menyelimuti dirinya. Selama proses ini, ia juga merasakan distorsi spasial di sekitarnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, perasaan tidak berbobot berangsur-angsur menghilang. Namun, Feng Hao tiba-tiba mendarat di tanah, sebelum dia perlahan membuka matanya. Melihat situasi di sekitarnya, Feng Hao hanya bisa sedikit melebarkan matanya. Ini, ini sungguh sulit dipercaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mustahil menjelaskan apa yang dilihatnya. Dia saat ini berada di dasar danau. Namun, dia tidak merasakan ada air yang mengalir di sekelilingnya. Di atas kepalanya ada penghalang kristal tak kasat mata, yang sepenuhnya mengisolasi danau es. Namun, aura dinginnya tulang masih ada. Melalui penghalang kristal transparan, Feng Hao juga melihat permukaan danau. Lapisan riak muncul di permukaan danau. Saat ini, banyak bongkahan es yang muncul ke permukaan. Semua ini tampak sangat misterius. Seorang ahli biasa di sini tidak akan mampu menemukan metode seperti itu. Kata Feng Hao sambil menghela nafas pelan. Detik berikutnya, dia mulai memejamkan mata, merasakan segala sesuatu di dalam ruang ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, sementara wajahnya dipenuhi ekspresi muram. Sepertinya tebakannya benar, ini bukanlah tempat di mana seorang ahli Soverein meninggal. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana seorang ahli roh surgawi meninggal dunia dalam meditasi di zaman kuno. Tempat ini berisi warisan ahli roh surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao merasa sedikit bersemangat. Dia hanya melihat satu ahli roh surgawi, Void Immortal. Namun, kemampuan ilahi Void Immortal sangat kuat. Dari sini, dia bisa melihat betapa kejamnya seorang ahli roh surgawi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli Soverein. Bahkan bisa dikatakan bahwa penguasa hanyalah seekor semut di hadapan ahli roh surgawi. Faktanya, mereka mungkin tidak dianggap sebagai semut. Ini adalah warisan dari ahli roh surgawi. Jika berita ini sampai menyebar ke dunia luar, pasti akan menimbulkan badai darah. Untungnya, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bahkan Moluo Tian tidak menduga bahwa ini adalah warisan dari ahli roh surgawi. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin akan membayar berapapun harganya untuk masuk dan merebut warisan dari tangan wansin. Warisan ahli roh surgawi dipenuhi dengan godaan. Feng Hao sangat menyadari bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Void Immortal untuknya tidak banyak. Namun, hal itu telah meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan ketingkat yang baru, dan bahkan membuka belenggu garis keturunannya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa ahli roh surgawi manapun tidak akan mempunyai reputasi yang buruk. Jika ini adalah warisan dari ahli roh surgawi, maka wansin juga akan menjadi kekayaan besar. Feng Hao berulang kali menghela nafas, merasa bahagia untuk wansin di dalam hatinya. Pantas saja tidak ada kabar tentangnya selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar menerima warisan ahli roh ilahi bukanlah tugas yang mudah. Sekarang, dia bisa mengerti alasannya. 2976 Namun, Feng Hao terus mengamati sekelilingnya dan menemukan ada bangunan mengjulang tinggi di depannya. Itu benar-benar transparan dan tampak seperti Crystal Palace. Ada berbagai macam energi yang tidak jelas dan kuat yang beredar di sekitarnya. Itu jelas bukan tempat biasa. Istana Kristal Feng Hao tiba di depan gedung dan melihat tablet es. Seseorang telah menggunakan kekuatan ilahi mereka yang besar untuk meninggalkan tiga kata di atasnya. Tampaknya mengumumkan tempat macam apa ini. Nama ini menarik. Crystal Palace Feng Hao sedikit menyeringai. Tak lama kemudian, dia melihat gerbang Crystal Palace tertutup rapat. Dia ingin mengambil langkah maju dan membuka gerbangnya. Namun, saat dia mengambil langkah maju, hatinya menjadi waspada. Aduh! Suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba muncul. Tanpa menoleh, Feng Hao mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan mundur terus-menerus. Dia menjaga jarak tertentu. Namun, ada beberapa tombak es di tempat dia berada sekarang. Mereka menembus langsung ke dasar danau. Ini adalah batasan dari Crystal Palace. Feng Hao sedikit mengernyit dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Namun, dalam sekejap, tombak es tersebut langsung berubah menjadi genangan air dan muncul di tanah. Mereka perlahan menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Crystal Palace adalah area terlarang. Orang luar dilarang masuk. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba muncul di telinga Feng Hao. Hal itu menyebabkan ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah saat dia mengungkapkan ekspresi waspada. Ada seseorang di sini. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya pada saat bersamaan. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Crystal Palace di depannya dan berkata, Junior ini adalah Feng Hao dari klan penjaga. Sungguh lancang bagiku untuk datang ke sini kali ini. Aku hanya mencari seseorang. Dia samar-samar menebak bahwa suara ini seharusnya adalah penjaga Crystal Palace. Itu harus menjadi karakter seperti General Ilahi Hao Tian saat itu. Menghadapi para ahli kuno ini, Feng Hao tidak menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Tuanku telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Orang yang kamu cari tidak ada di sini. Tinggalkan tempat ini atau kamu akan mati. Suara itu tanpa perasaan menolak permintaan Feng Hao dan langsung meminta Feng Hao meninggalkan tempat ini. Senior, istri saya memasuki tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Saya berharap senior dapat mengizinkan junior ini masuk. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Aku bilang orang yang kamu cari tidak ada di sini. Kenapa mencari masalah? Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan sopan. Suaranya masih sedingin dan tanpa emosi seperti biasanya, tapi Feng Hao tidak bisa merasakan keberadaannya. Seolah-olah telah menjadi satu dengan Crystal Palace. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Tentu saja mustahil baginya untuk pergi. Dia datang ke sini untuk mencari Wan Xin. Sekarang dia belum melihat Wan Xin, dia pasti tidak akan pergi begitu saja. Senior, aku tersinggung. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan berlari menuju Crystal Palace. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Suara sedingin es itu tiba-tiba terdengar. Namun, sepersekian detik kemudian, banyak suara menusuk sekali lagi terdengar. Alis Feng Hao berkedut. Segera setelah itu, ujung kakinya menempel ke tanah. Seluruh tubuhnya langsung menjadi sulit diprediksi saat dia berlari menuju pintu utama. Suosh, suosh, suosh. Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, Feng Hao bahkan tidak menoleh saat dia langsung menghindari benda masuk yang menerobos udara. Sama seperti sebelumnya, benda yang masuk adalah tombak es. Namun, kali ini, Feng Hao sengaja mengelak dan semuanya meleset. Tombak es terus menerus jatuh ke tanah. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tombak es tersebut langsung berubah menjadi pecahan es yang berserakan di tanah. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Jika orang-orang ini ingin menghentikannya memasuki Crystal Palace hanya dengan metode ini, mereka benar-benar meremehkannya. Namun, Feng Hao sedikit ceroboh. Ini adalah tanah warisan ahli tahap roh surgawi. Jika mereka hanya memiliki metode seperti ini, bagaimana bisa dibenarkan? Apa yang tidak dia sadari adalah pecahan es yang berserakan di tanah telah berubah menjadi air. Namun, kali ini airnya tidak hilang karena hal tersebut. Sebaliknya, itu memadat sekali lagi. Setelah air mengembun, air itu terus berjatuhan dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, saat ini, Feng Hao juga merasa ada yang tidak beres. Saat dia menoleh untuk melihat, dia tiba-tiba menemukan ada beberapa sosok air yang tiba-tiba menyerang di belakangnya. Siapa lelaki ini? Murid Feng Hao menyusut. Namun, dia mengirimkan tinju keluar. Segera setelah itu, kekuatan tinju yang kuat meledak, menyebabkan sosok air beriak tanpa henti. Namun, yang aneh adalah kekuatan tinju itu langsung menembus tubuh mereka. Sesaat kemudian, mereka kembali menyatu. Tanpa pikir panjang lagi, Feng Hao segera mundur dan menjaga jarak tertentu dari sosok air tersebut. Alisnya berkerut erat. Benda apakah ini? Sesaat kemudian, yang lebih aneh lagi adalah tombak es yang ditembakkan dari udara tipis mendarat di tangan mereka dan menjadi senjata mereka. Pemandangan yang sangat aneh. Jika kamu ingin memasuki Crystal Palace, kamu bisa. Kalahkan penjaga es dan kamu akan bisa masuk. Kali ini, suara sedingin es bergema, menyebabkan mata Feng Hao menjadi cerah. Selama dia mengalahkan orang-orang sebelum dia, dia akan bisa masuk. Segera, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah serius. Total ada tujuh penjaga es. Namun, mereka semua memiliki tombak es di tangan mereka dan mereka seperti boneka. Penjaga es ini tidak hidup, tapi boneka yang dikendalikan oleh semacam teknik rahasia. Lebih penting lagi, dia sepertinya tahu bahwa orang-orang ini kebal terhadap serangannya setelah pertukaran yang tidak disengaja dari sebelumnya. Tidak peduli apa itu, mereka bisa membiarkan serangannya melewati tubuh mereka dan tidak membahayakan mereka. Ujung air adalah es. Feng Hao bergumam. Inilah misteri utama hukum air, es. Selama seseorang dapat memahami hal ini, ia akan dapat memahami hukum es. Tak perlu dikatakan lagi, siluet air dihadapannya adalah manifestasi dari hukum es. Meski tampak seperti air, Feng Hao percaya bahwa mereka mampu mengubah wujudnya sesuka hati. Mereka bisa selembut air, atau sekeras es. Ini akan merepotkan. Ada tujuh di antaranya. 2977. Saat dia menghadapi penjaga es ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Serangan energinya sama sekali tidak efektif karena ditembus secara langsung. Namun, ia juga mencoba menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang. Namun, di saat berikutnya, tinjunya dengan cepat menembus dan menghantam tubuh penjaga es. Tubuh penjaga tiba-tiba menjadi lunak, dan tinjunya seolah-olah menembus cairan. Namun, pada saat berikutnya, tubuh penjaga es tiba-tiba menjadi sangat keras, seolah-olah mereka telah menjadi balok es yang tidak bisa dihancurkan. Dengan satu pukulan, bahkan dengan tubuh fisik Feng Hao saat ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah serangkaian pertukaran, Feng Hao mundur beberapa langkah, alisnya berkerut. Melawan para penjaga es ini, dia sepertinya tidak punya ide sedikit pun tentang bagaimana menghadapinya. Tidak peduli serangan apa yang dia gunakan, itu tidak ada gunanya. Mengambil nafas dalam-dalam, pemandangan dihadapannya menjadi sedikit sulit. Jika dia tidak bisa melewati penjaga es ini, dia tidak akan bisa memasuki Crystal Palace, apalagi melihat Wan Xin. Tinggalkan tempat ini, jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Segera, sosok tanpa emosi itu terus berbicara, suaranya yang sedingin es bergema di seluruh Crystal Palace, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Feng Hao tidak menjawab, dia menatap tujuh penjaga es di depannya. Dia menyadari bahwa selama dia meninggalkan jarak tertentu, penjaga es ini tidak akan terus menyerangnya. Hanya ketika dia memasuki jangkauan pintu, mereka akan menyerang bersama. Bagaimana caranya aku bisa mengalahkan penjaga es ini? Alice Feng Hao berkerut. Penjaga es ini sangat misterius, sangat sulit untuk menyerang mereka, karena serangannya praktis tidak berguna terhadap mereka. Ini adalah salah satu sakit kepala terbesar. Feng Hao mulai menutup matanya perlahan, dia memikirkan bagaimana menghadapi penjaga es ini. Tiba-tiba, sebuah bola lampu meledak di kepalanya. Saat penjaga es ini berubah, akan ada semacam gelombang energi di dalam tubuh mereka. Meskipun gelombang energi ini sangat lemah, Feng Hao masih bisa merasakannya. Mungkinkah kelainan dari gelombang energi ini? Segera setelah itu, Feng Hao membenarkan penilaiannya sendiri. Segera, dia menyerang penjaga es tersebut lagi. Tanpa ampun, dia langsung menangkap gelombang energi penjaga es ini ketika mereka mengubah energinya. Namun, seluruh proses ini terjadi dalam sekejap. Meskipun Feng Hao menyadarinya, dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi untuk menghentikannya. Karena itu, dia terpaksa kembali lagi. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao berpikir keras. Pada saat undulasi energi berubah, dia pasti menggunakan energinya sendiri untuk memutuskan hubungan di antara mereka. Dengan cara ini, dia bisa menghentikan penjaga es ini untuk memutus energi mereka. Terlebih lagi, selama dia bisa memutus energi para penjaga es ini, selama dia bisa menghentikan perubahan energi mereka, dia akan bisa menyerang mereka. Ini karena Feng Hao telah mengujinya sebelumnya, dan selama dia mengaktifkan seni pemisahan surga ketika tubuh mereka mengeras, dia pasti bisa menembus pertahanan mereka. Selain itu, begitu dia mengaktifkan seni pemisahan surga, kekuatan Feng Hao akan tiba-tiba meletus, secara langsung meningkatkan kekuatannya hingga mendekati tahap umum ilahi, yang lebih dari cukup untuk menangani penjaga es ini. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menyerang sekali lagi, sosoknya melesat ke depan seperti hantu. Kali ini, tinjunya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan seni pemisahan surga telah berhasil diaktifkan. Saat dia mendekati penjaga es ini, cahaya ilahi sembilan warna muncul di permukaan tubuh Feng Hao. Namun, saat dia memasuki tubuh penjaga es, kekuatan murka surga di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Detik berikutnya, penjaga es lima warna ini dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Hampir secara naluriah, tubuh penjaga es ini berubah menjadi kondisi es yang tidak bisa dihancurkan. Inilah saatnya. Murid Feng Hao menyusut. Dia telah menunggu saat ini, menunggu saat energi di dalam tubuh penjaga es ini berubah. Kemudian, dia bisa melancarkan serangannya. Ledakan. Saat dia dengan ganas mengayunkan tinjunya, angin tinju yang kuat menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Tanpa ragu-ragu, tinju Feng Hao dengan kejam menghantam tubuh penjaga es. Dia tidak merasa tidak berdaya seperti dulu. Sebaliknya, suara rendah dan dalam terdengar, seolah-olah dia menabrak baja. Ledakan. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan Feng Hao, penjaga es yang dia serang langsung hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Kesuksesan. Ekspresi kegembiraan segera muncul di mata Feng Hao. Namun, tubuhnya tiba-tiba merasakan kekuatan besar lainnya. Itu adalah penjaga es lainnya yang menyerangnya. Kecerobohan sesaat telah menyebabkan Feng Hao terkejut. Seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur puluhan meter. Feng Hao terbatuk beberapa kali, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan. Ini karena dia telah menemukan cara untuk menghadapi penjaga es ini. Itu hanya luka dangkal. Feng Hao dengan cepat berdiri lagi. Dia menepuk-nepuk pakaiannya dan memperlihatkan senyuman percaya diri. Namun, di saat berikutnya, dia kembali bergerak. Dia menemukan penjaga es lainnya dan menggunakan metode serupa untuk menghabisi penjaga es tersebut satu demi satu. Sekitar satu jam kemudian, Feng Hao akhirnya menghancurkan tujuh penjaga es di depannya, mengubahnya menjadi genangan air. Feng Hao juga menerima cukup banyak serangan. Bagaimanapun, kemampuan ofensif para penjaga es ini tidak lemah. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka sebanding dengan para ahli alam berdaulat. Setelah dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya, Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata kepada istana kristal, Elder, saya sudah menghabisi penjaga es ini. Bolehkah saya masuk sekarang? Namun, kali ini, suara itu perlahan bergema beberapa saat kemudian. Karena kamu sudah lulus ujian, kamu bisa masuk. Namun, jika kamu berani mengganggu proses pewarisannya, aku akan membunuhmu dengan cara apapun. 1978 Feng Hao segera memasuki Crystal Palace. Pintu Crystal Palace, yang telah disegel selama bertahun-tahun, akhirnya terbuka perlahan. Aura kuno menyapu dirinya saat pintu terbuka. Feng Hao mengambil langkah dan interior Crystal Palace segera tercermin di matanya. Di depannya ada sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal es. Sangat sederhana dan tidak memiliki dekorasi lainnya. Yang terlihat di matanya hanyalah Aula yang luas. Namun memang banyak patung yang didirikan di dalamnya. Patung-patung ini semuanya terbuat dari kristal es dan persis sama dengan penjaga es yang dia lihat sebelumnya. Setelah dihitung secara kasar, jumlahnya ada beberapa ratus. Namun, saat Feng Hao melangkah ke Crystal Palace, para penjaga es ini sepertinya bereaksi. Feng Hao segera merasakan jantungnya berdebar-debar. Bagaimanapun, beberapa ratus penjaga es telah terbangun pada saat yang bersamaan. Namun, jelas bahwa penjaga es ini tidak menyerang Feng Hao kali ini. Perasaan berdebar-debar itu hanya berlangsung sesaat. Namun, pada saat inilah Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat bahwa posisi penjaga es ini tampak sedikit aneh. Samar-samar menyerupai formasi, tapi ada sosok cantik di tengahnya. Itu adalah Wan Xin. Jangan melangkah maju, penjaga es ini akan menyerangmu. Namun, saat Feng Hao hendak mengambil langkah maju, suara sedingin es itu tiba-tiba muncul dan menghentikan tindakan Feng Hao. Namun, Feng Hao berbalik kaget saat ini, hanya untuk menemukan ada sosok buram tambahan di belakangnya. Salam Tetua, bolehkah saya mengetahui nama tetua? Feng Hao menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan hormat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok di hadapannya memiliki aura yang agung dan kemungkinan besar adalah ahli Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi Dushui. Sosok dengan suara itu sangat dingin. Seolah-olah dia memberikan perasaan dingin dan tanpa emosi kepada orang lain. Salam, Jenderal Ilahi Duskuater. Feng Hao berpikir bahwa itu seperti yang dia harapkan. Pria di depannya memang berada di alam umum ilahi. Dia mungkin adalah seorang ahli yang bertahan dari saman kuno. Ini pasti tempat di mana seorang ahli alam abadi meninggal, sama seperti keabadian ketiadaan yang dia temui di alam kekosongan. Kamu bukan orang biasa. Kamu memiliki kekuatan warisan dari roh abadi lainnya. Namun, sosok itu sepertinya mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Rupanya, dia merasakan sesuatu dari Feng Hao. Feng Hao merenung sejenak sebelum menjawab, saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh warisan dari Void Immortal. Oh, jadi itu tuan kekosongan. Pantas saja. Jenderal Ilahi Duskuater sepertinya mengetahui keabadian dari ketiadaan. Tatapan Feng Hao tertuju pada Wansin dan dia tidak bisa menahan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ada riak energi unik yang beredar di tubuh Wansin, sepertinya tidak ada tanda-tanda kebangkitannya. Kita harus tahu bahwa Wansin sudah lama berada di sini. Logikanya, kenapa dia butuh waktu lama untuk menerima warisan? Siapa dia? Jenderal Ilahi Duskuater bertanya pada saat ini. Dia istriku. Feng Hao menjawab dengan tenang. Dia mengerutkan alisnya saat melihat keadaan Wansin saat ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dia saat ini menerima warisan Ice Spirit Immortal. Proses ini membutuhkan waktu, jawab Duskuater. Dia sudah berada di sini sekitar 100 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Feng Hao bertanya dengan bingung. Sudah 100 tahun sejak Wansin memasuki tempat ini, dan bahkan warisan ahli tahap roh surgawi tidak memerlukan waktu yang lama. Situasinya agak istimewa. Tingkat budidayanya terlalu rendah ketika dia masuk, jawab Jenderal Surgawi Duskuater perlahan. Jenderal Ilahi Duskuater menjawab perlahan. Ketika dia masuk, tingkat pengolahannya hanya berada di puncak tingkat sage. Namun, warisan dari periroh S bukanlah sesuatu yang bisa dia terima sebagai seorang kultifator tingkat sage. Jadi, dia telah berkultifasi dalam waktu singkat. Feng Hao bertanya dengan heran. Jika yang dikatakan Duskuater benar, maka dia bisa mengerti. Lagi pula, membiarkan seorang kultifator tingkat Sein bersentuhan dengan kekuatan paling menakutkan di dunia tidak diragukan lagi berarti mendekati kematian. Bagaimana Wan Xin menerima warisan hukum S? Feng Hao bertanya setelah jeda. Dia berhubungan dengan Ice Spirit Immortal. Dapat dikatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Ice Spirit Immortal, kata Jenderal Ilahi Duskuater dengan tenang. Jenderal Ilahi Duskuater berkata dengan tenang, takdir akhirnya membawanya kembali ke sini untuk menerima warisan lengkapnya. Kalau begitu, maka dia akan menjadi Ice Spirit Immortal. Alice Feng Hao langsung berkerut. Wan Xin sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ice Spirit Immortal. Ini bukanlah kabar baik, terutama karena Wan Xin saat ini menerima warisan dari Ice Spirit Immortal. Jika dia adalah reinkarnasi dari Ice Spirit Immortal, maka mudah bagi orang untuk berpikir bahwa Wan Xin akan berubah menjadi Ice Spirit Immortal yang sebenarnya setelah dia menerima warisan lengkap. Bagaimana mungkin? Duskuater juga memandang Feng Hao. Dia sepertinya telah memahami kekhawatiran Feng Hao. Ia tersenyum tipis dan berkata, banyak roh abadi di zaman kuno sudah mati. Hal ini tidak dapat diubah. Kecuali hierar pangu muncul kembali dan menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk membalikkan waktu dan memungkinkan mereka kembali ke dunia. Mereka tidak akan dibangkitkan bahkan jika mereka bereinkarnasi. Dia hanyalah reinkarnasi dari seuntai jiwa Ice Spirit Immortal. Sebenarnya, dia bukanlah Ice Spirit Immortal yang sebenarnya. Mendengar ini, Feng Hao segera menghela nafas lega. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Dia hanya akan menerima warisan kekuasaan dan tidak akan menjadi tuan rumah reinkarnasi. Melihat waktu, sudah waktunya dia bangun. Aku juga penasaran berapa banyak warisan yang akan dia terima, desah Duskuater. Feng Hao tetap diam. Hal seperti ini sulit untuk dikatakan. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Baginya, berapa banyak warisan yang bisa diterima Wan Xin tidaklah terlalu penting. Feng Hao hanya menginginkan keselamatan Wan Xin. Bagaimanapun, warisan dari roh abadi-abadi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya karena seseorang menginginkannya. Sekalipun seseorang berhasil menerima warisan, ia harus menanggung risiko tertentu, terutama ketika kekuatannya tidak terlalu tinggi. Menerima warisan seperti itu secara paksa akan sangat berbahaya. 2979 Namun, Feng Hao segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tanpa sadar melihat ke arah penjaga es, yang terus-menerus mengeluarkan riak energi yang menakutkan. Sepertinya dia akan bangun. Jenderal Ilahi Dushui mengangguk. Menurut perhitungannya, periode waktu ini secara kebetulan adalah saat Wan Xin dapat menerima warisan dan bangkit. Pada saat ini, hukum es yang agung terus-menerus meletus di Crystal Palace. Penjaga es sepertinya hidup kembali dalam sekejap, dan aura yang mereka ciptakan sangat mengejutkan. Pada saat ini, sosok di tengah penjaga es perlahan bergetar. Di mata Feng Hao, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pecahan es pada sosok itu terus berjatuhan. Ini pertanda dia akan bangun. Feng Hao juga mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Ilahi Dushui. Alam apa yang bisa dia capai setelah dia bangun kali ini? Aku tidak yakin. Meskipun dia adalah tubuh yang bereinkarnasi, pada akhirnya dia bukanlah dirinya yang asli. Warisan yang dia terima bervariasi dari orang ke orang. Tapi tidak peduli apa, dia harusnya bisa mencapai tingkat kedaulatan. Mendengar kata-katanya, Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Dia sebenarnya mampu mencapai alam berdaulat. Kita harus tahu bahwa sebelum memasuki tanah warisan, Wan Xin hanya memiliki kekuatan bertarung seorang ahli Saint Realem. Sekarang, dia benar-benar bisa mencapai alam berdaulat. Dia seorang manusia, dan belenggu garis keturunan di tubuhnya juga telah terbuka. Jadi tidak perlu banyak usaha baginya untuk menjadi tingkat penguasa. Jenderal Surgawi Dushui perlahan menjelaskan, jadi secara relatif, tidak perlu khawatir jika wilayahnya tidak stabil. Dia juga telah berada di tanah warisan selama seratus tahun, dan dia telah menjalani pemurnian hukum es selama masa lalu. Ratusan tahun. Feng Hao akhirnya melepaskan batu di hatinya. Baginya, itu sudah cukup selama Wan Xin baik-baik saja. Namun, tidak disangka dia bisa menjadi sovereign level. Setelah beberapa saat, lapisan pecahan es di tubuh Wan Xin berangsur-angsur turun, memperlihatkan penampilan aslinya. Hati Feng Hao sedikit tergerak saat melihat senyuman dan suara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bukan satu-satunya yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sebaliknya, yang lain juga tumbuh bersama dengannya. Sekitar satu jam kemudian, Wan Xin akhirnya membuka matanya perlahan. Saat dia terbangun, Crystal Palace langsung dipenuhi dengan hukum es yang tak terbatas, seperti badai yang melanda seluruh Crystal Palace. Tubuh Wan Xin otomatis melayang saat ini. Pada saat ini, Feng Hao memperhatikan bahwa rambut Wan Xin telah memutih seluruhnya, dan ada sedikit warna putih di matanya yang memberikan perasaan yang sangat dingin. Saat tubuhnya perlahan-lahan naik ke atas Crystal Palace, Wan Xin perlahan merentangkan tangannya. Pada saat itu, hukum es di seluruh istana kristal melonjak menuju tubuh Wan Xin, seolah-olah dia telah menjadi pusat badai. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat ini. Hukum es yang tak terbatas telah memasuki tubuhnya, namun Wan Xin mampu menahannya. Tidak perlu khawatir, ini adalah kekuatannya sejak awal, dan tidak akan membahayakan tubuhnya. Jenderal Surgawi Dushui melirik Feng Hao pada saat ini, dan dengan tenang berkata setelah melihat pikiran Feng Hao. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, dia juga melihat bahwa ketika hukum es terus melonjak, energi yang keluar dari tubuh Wan Xin menjadi lebih menakutkan, dan bahkan samar-samar setara dengan miliknya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat pemandangan ini. Jika dia mendapatkan warisan ahli tahap roh abadi, bukankah dia akan menantang surga? Apa artinya mencapai surga dalam satu lompatan? Kesulitan Wan Xin saat ini menggambarkan dengan jelas ungkapan ini. Kita harus tahu bahwa Wan Xin hanya berada di tahap Sein di masa lalu, tapi mulai sekarang, Wan Xin sudah memiliki kekuatan yang setara dengannya. Sesaat kemudian, riak energi di dalam istana kristal perlahan menjadi tenang. Saat ini, tubuh Wan Xin perlahan mendarat di tanah. Suami. Namun, hal pertama yang dilihat Wan Xin ketika dia bangun adalah Feng Hao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi gembira. Wan Xin, ini aku. Feng Hao juga tersenyum. Dia tidak berubah selama seratus tahun, dan dia masih tetap cantik seperti biasanya. Kenapa kamu ada di sini juga? Wan Xin sedikit terkejut. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar setelah dia memasuki tanah warisan. Hum, kekuatanku sebenarnya sangat besar. Jelas, Wan Xin juga merasakan bahwa kultifasinya sepertinya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan dia terkejut. Selamat kamu sudah menerima warisan periro es, jadi budidayamu harusnya berada di ranah Soverein. Pada saat ini, Jenderal Ilahidus Hui juga berbicara perlahan. Berdaulat. Dia jelas sangat tidak nyaman karena tiba-tiba memiliki basis kultifasi yang begitu kuat. Haha, gadis bodoh. Bukankah bagus menjadi lebih kuat? Feng Hao juga terkekeh. Tidak, orang-orang dari benua seratus ras dapat menerobos ke alam berdaulat. Namun, Wan Xin juga tiba-tiba terbangun saat ini. Dia merasakan betapa parahnya masalahnya dan terkejut. Aku akan memberitahumu tentang ini di masa depan. Sudah seratus tahun sejak kamu menerima warisan kali ini. Banyak hal yang jelas telah terjadi selama ini. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Banyak hal telah terjadi dalam seratus tahun terakhir, terutama pada dirinya. Dia juga seorang artis bela diri tingkat Saint Puncak saat itu. Sekarang, dia telah bertransformasi menjadi ahli puncak di dunia. Jenderal Ilahidus Hui, apakah aku sudah menerima warisan peri abadi sekarang? Wan Xin bertanya kepada Jenderal Ilahidus Hui dengan hormat. Itu benar. Kamu sudah menerima semua yang bisa kamu terima. Sejauh mana kamu bisa melangkah, itu terserah kamu. Jenderal Surga Widus Hui menganggup dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Ingat, jangan mencoreng nama Crystal Palace. Jenderal Ilahidus Hui, apakah kamu tidak pergi bersama kami? Feng Hao agak terkejut. Dia awalnya mengira itu akan seperti menara Void, di mana dia bisa menggunakan warisan setelah menerimanya. 2980. Feng Hao terkejut saat mendengar itu. Dia melirik Jenderal Ilahidus Hui dan bertanya, mungkinkah ada banyak warisan alam roh abadi di dunia ini? Jenderal Ilahidus Hui terdiam sesaat sebelum mengangguk. Saya tidak yakin tentang spesifiknya, tetapi para ahli alam roh abadi yang tersisa setelah perang para dewa kuno semuanya meninggalkan warisan mereka, seperti roh es abadi atau dewa batal abadi. Feng Hao tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata Jenderal Ilahidus Hui. Feng Hao tidak bisa berhenti menebak. Jika itu masalahnya, itu akan sangat menakutkan. Ada begitu banyak warisan dari zaman kuno yang tersembunyi di dunia penglai. Jika orang biasa mendapatkan warisan ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk naik ke surga dalam satu langkah. Belum lagi para ahli dengan bidang budidaya. Jika seorang ahli alam kaisar agung mendapatkan warisan ini, dia akan mampu menjadi penguasa. Selain itu, mereka bahkan dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi Jenderal Ilahi. Benar-benar menakutkan. Feng Hao tidak bisa tidak menebak bahwa jika warisan para ahli ini ditemukan, itu akan menyebabkan pergolakan lain di dunia penglai. Kamu terlalu khawatir. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Dus Hui juga melirik Feng Hao. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia tidak bisa menahan tawa, terlepas dari pengakuan seorang pelindung atau reinkarnasi seorang ahli, orang biasa tidak bisa mendapatkan warisan ini. Termasuk warisan void immortal yang kamu peroleh. Jika bukan karena pengakuan dari pelindungnya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Jelas, Jenderal Ilahi Dus Hui juga telah menebak asal-muasal warisan Feng Hao. Feng Hao menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Jenderal Ilahi Dus Hui. Lebih baik begini, setidaknya akan ada pelindung yang melindungi warisan yang ditinggalkan. Tidak semua orang bisa menerima warisan sesuai keinginannya. Jenderal Ilahi Dus Hui, bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan terakhir? Feng Hao bertanya dengan tangan ditangkupkan. Berbicara, Jenderal Surgawi Duskwater jelas sedang dalam suasana hati yang buruk setelah melihat Wan Xin berhasil menerima warisan tersebut. Ekspresinya juga menjadi sedikit berkurang dinginnya. Di dunia ini, berapa banyak ahli yang meninggalkan warisan mereka setelah perang para dewa? Feng Hao benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Dia tahu bahwa dia mungkin bisa bertemu dengan orang-orang yang telah menerima warisan di masa depan. Hanya orang-orang seperti Wan Xin, yang merupakan untayan jiwa ahli yang bereinkarnasi, yang memiliki kualifikasi untuk menerima warisan. Sejauh yang saya tahu, termasuk keabadian ketiadaan, totalnya ada 18. Jenderal Ilahi Duskwater berkata setelah hening beberapa saat, tetapi tidak setiap ahli meninggalkan warisan atau bereinkarnasi secuil jiwa mereka. Misalnya, sisa jiwa dari dewa kekosongan tidak bereinkarnasi. Feng Hao diam-diam mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Jiwa Void Immortal tidak mengalami reinkarnasi. Sebaliknya, ia diam-diam menjaga Menara Void. Meskipun Feng Hao pada akhirnya mendapatkan warisan Menara Void, Void Immortal telah membakar sisa kekuatannya untuk memperkuat segel wilayah terlarang. Kamu boleh pergi. Crystal Palace akan disegel selamanya seperti periroh es. Jenderal Ilahi Duskwater melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka pergi. Feng Hao dan Wan Xin saling berpandangan, sebelum diam-diam menyatukan kedua telapak tangan dan meninggalkan Crystal Palace. Saat Feng Hao dan Wan Xin keluar dari Crystal Palace, ada energi khusus yang mengantar mereka berdua keluar dari dasar danau dan kembali ke Gletser di luar. Saat mereka berdua pergi, seluruh danau es bergemuruh. Permukaan danau yang semula dipenuhi ria kembali mengembun menjadi lapisan es tebal. Permukaan danau sekali lagi tertutup es. Dengan demikian, pembatasan tempat ini diaktifkan, sekali lagi mengisolasi Crystal Palace dari seluruh dunia. Ayo pergi. Kamu pasti sangat mengkhawatirkan yang lain karena kamu belum kembali ke benua seratus ras selama beberapa ratus tahun. Feng Hao tersenyum sebelum berbicara dengan Wan Xin di sampingnya. Wan Xin menganggup dan tanpa sadar meringkuk kepelukan Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, tanpa sadar, saya sebenarnya telah menghabiskan beberapa ratus tahun menerima warisan. Sungguh tak terbayangkan. Sehari di pegunungan sama dengan seribu tahun di dunia. Begitulah kira-kira. Feng Hao tersenyum dan berkata, banyak hal terjadi dalam seratus tahun yang Anda habiskan dalam pengasingan. Umat manusia menjadi penguasa sejati, dan dunia penglai juga mengalami perubahan besar. Kalau begitu, kamu harus memberitahuku semuanya. Aku ingin mengerti apa yang terjadi. Wan Xin menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, dia membawa Wan Xin menjauh dari reruntuhan Gletser. Sepanjang jalan, dia memberitahu Wan Xin semua yang terjadi selama seratus tahun terakhir. Kali ini, Feng Hao tidak langsung mencari Le Huang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia kembali ke benua seratus ras bersama Wan Xin, sebelum kembali ke dunia penglai sendirian untuk menemukan Le Huang. Namun, Le Huang dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Feng Hao kembali dengan selamat. Feng Hao, apakah kamu bertemu Mo Luotian? Le Huang dan yang lainnya bertanya tentang budidaya Mo Luotian saat ini setelah perjalanan ke reruntuhan Gletser. Feng Hao menganggup dan menjawab, saya bertemu Mo Luotian, tetapi dia berhasil melarikan diri. Setelah mendengar ini, Le Huang, Le Yu dan bahkan Namong Wu Shuang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa maksud Feng Hao dengan ini? Dia benar-benar unggul dalam pertarungannya melawan Mo Luotian. Mo Luotian tidak sekuat rumor yang beredar. Dia hanya memiliki kemampuan ini karena keberuntungan. Terlebih lagi, aku juga menyebabkan dia menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kali ini. Feng Hao tersenyum tipis. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana manik roh kegelapan berada di tangannya, itu setara dengan memotong salah satu lengan Mo Luotian. Dia bisa merasakan bahwa alasan mengapa Mo Luotian mengalami transformasi seperti itu sebagian besar terkait dengan manik spiritual kegelapan di tangannya. Bahkan, bisa disimpulkan bahwa manik spiritual kegelapan inilah yang memungkinkan Mo Luotian, yang hampir menjadi cacat, mengalami transformasi total. Tapi sekarang setelah manik roh kegelapan ada di tangannya, kemungkinan besar Mo Luotian tidak akan mampu mempertahankan kekuatan puncaknya, apalagi mencoba menerobos ke tahap umum ilahi. Dengan kata lain, Le Huang dan yang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan Mo Luotian. Terima kasih telah menonton!